Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunis Artika, NPM 1921-14091. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Esrak Daun Belimbingulu Aperhoa Balimbi terhadap kadar kolesterol LDL dengan dosen pengampu Bapak Diki Miswanda SPD MSI Program Studi Permasi Fakultas Permasi Universitas Mesir Nusantara Al-Wasliah Medan. Langsung saja saya akan memulai presentasinya. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang. Daun Belimbingulu mengandung pelaponoid yang berfungsi sebagai antioksidan, anti-mikroba, anti-virus, anti-hipertensi, dan mengobati gangguan fungsi hati. Pelaponoid dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menurunkan penyerapan kolesterol dan asam empodu pada okses halus sehingga menyebabkan peningkatan eksklusi lewat FESES. Hal ini menyebabkan sel-sel hati meningkatkan pembentukan asam empodu dari kolesterol akan menurunkan lemak karena dibah menjadi energi. Walaupun kelebihan dari penelitian ini yaitu menggunakan sampel yang mudah diperoleh ketepatan dalam pengujian. Di samping kelebihan tentu ada kelemahan di mana kelemahannya yaitu membutuhkan hewan percobaan yang lumayan banyak, prosesnya berlangsung lama, dan membutuhkan biaya yang mahal. Hiperkolesterolemia merupakan kondisi saat konsentrasi kolesterol di dalam darah melebihi batas norma. Menurut NCEP ATP3, kadar kolesterol optimal dalam tubuh adalah di bawah 100 mg per desiliter. Kadar kolesterol LDL, low density lipoprotein, sering disebut sebagai kolesterol jahat karena peranannya dalam pembentukan plak atherosclerosis terjadinya penumpukan LDL di pembuluh darah yang berujung pada pembentukan plak. Plak ini kemudian akan bereaksi dengan protein dan kalsium sehingga dapat menyebabkan kekakuan serta menyumbat pembuluh darah. Kadar kolesterol LDL 100-129 mg per desiliter termasuk mendekati normal atau optimal. Kadar kolesterol LDL 130-159 mg per desiliter termasuk borderline high, termasuk tinggi. Kemudian kadar kolesterol LDL di atas sama dengan 190 mg per desiliter termasuk sangat tinggi. Ada pun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bahwa pemberian esrak daun belimbing guluh dapat menurunkan kadar kolesterol LDL. Yang kedua untuk mengetahui plakonoid yang terkandung dalam daun belimbing guluh. Ada pun hipotesis pada penelitian ini, dengan dasar pemikiran daun belimbing guluh mengandung plakonoid yang berfungsi dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menurunkan penyerapan kolesterol sehingga penggunaan esrak daun belimbing guluh atau aperhoa balimbing untuk pengobatan hiperkolesterolemia. Ada pun hipotesis ataupun disebut juga dengan dugaan, yaitu pemberian esrak daun belimbing guluh atau aperhoa balimbing dapat menurunkan kadar LDL tikus wistar atau stopper gijus. Kemudian rancangan penelitian pada proposal ini dengan variable bebasnya yaitu kadar esrak daun belimbing guluh, aperhoa balimbing, dan variable terikatnya kadar kolesterol hiperkolesterolemia. Dengan parameter yaitu pemberian esrak daun belimbing guluh 250 mg per kg per hari dapat menurunkan lemak dalam darah sebesar 130% pada tipus. kemudian ada metode penelitian, yang pertama perlakuan pada hewan coba. Seluruh sampel hewan coba dikandangkan secara berpelompok, kemudian diberikan pakan minum dengan tambahan libitium standar yang sama, lalu diadaptasi selama 7 hari. Kemudian metode penelitian yang kedua yaitu pembuatan esrak daun belimbing guluh yang pertama daun belimbing guluh dibersihkan dan dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat celcius selama 2 hari kemudian daun keri yang dimasukkan ke dalam LMR ditambahkan etanol 70% dilakukan maserasi selama 24 jam dengan pengulangan 2-3 kali, lalu disaring. Kemudian filtrat yang diperoleh dilakukan penguapan dengan water bath pada suhu 60-70 derajat celcius setelah itu akan diperoleh berupa esrak kental. Lalu yang ketiga pembuatan pakan hiperkolesterolemia yang pertama yaitu untuk meningkatkan kadar kolesterol darah hewan percobaan maka diberikan pakan hiperkolesterolemia yang dibuat dengan tambahan 1,5% dari kuning telur ayam 10% dari lemak kambing dan 1% minyak kelapa kemudian ini diberikan kepada hewan percobaan setiap harinya selama 2 minggu kemudian yang keempat dilakukan pengumpulan data pemberian esrak daun bulimbing terhadap kadar kolesterol LDL digunakan untuk pemeriksaan kadar kolesterol LDL lewat proses enzimatik kemudian seluruh hewan coba diambil darah pena pada plexus retroorbitalis untuk pemeriksaan kadar kolesterol LDL setelah diambil darahnya dilakukan dengan menggunakan rumus CHOD-PAP atau kolesterol oksidase venil aminopirajolon kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan uji safiroid dan uji wanwe anopa mungkin itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih